Al-Quran Al-Qur'an itu akan datang pada diri Anda yang Anda hafalkan itu, yang Anda tahu itu akan masuk dalam diri Anda dan mengubah Anda jadi benar-benar yang terbaik. Ini kuncinya ini. Nah maka apa kuncinya? Kuncinya adalah Al-Quran. Kalau Al-Quran itu diinstal pada diri Anda, Anda jadi orang yang sangat luar biasa. Ketika Al-Quran diinstal pada masyarakat, menyatukan masyarakat. Seperti kata Allah di dalam surat Ali Imran. Ketika diinstal pada sebuah negara, negara itu pasti lebih mengerikan lagi. Paham gak tau sekalian? Ini yang terjadi pada para sahabat. Ini yang terjadi pada kumpulan para sahabat. Ini yang terjadi pada Islam ketika ada di Madinah. Ketika Al-Quran diinstal dalam level mereka, Al-Quran merwarnai dunia dalam bentuk yang masih sekaling besar dan selama-lamanya. Sekarang Anda tau kan ya, kenapa Al-Quran itu bisa sangat powerful sekali. Anda coba bayangkan, kalau Anda serius dengan Al-Quran, Anda benar-benar serius dengan Al-Quran, gak usah serius deh, gini deh. 212-411 datang. Datang. Orang boleh ngomong itu adalah kejadiannya. Mau radikal, mau apa, mau berpengaruh, gak berpengaruh. Pertanyaan saya sederhana. Setelah 212, setelah 411, masjid tambah ramai atau tidak? Kenapa bisa begitu? Coba bayangkan. Bagaimana Allah menggerakkan hati-hati manusia menjadi lebih baik hanya alasannya, saya tidak rela Al-Quran, saya dinista. Pertanyaan sekalian, hanya saya tidak rela, saya sayang Al-Quran, saya gak mau Al-Quran dinista. Itu Allah sudah kasih barokah yang sangat besar sekali pada Anda. Anda dapat hidayah, Anda jadi rajin sholat, Anda jadi kemudian mau pergi ke masjid, memenuhi kajian-kajian para ulama. Padahal dulu gak pernah ada orang datang sebanyak kajiannya usah somat itu, kecuali pada saat kemudian orang konser. Betul begitu? Allah bukakan hidayah begitu besar, karena perhatian pada Al-Quran. Apalagi kalau Anda mencintai Al-Quran betul, Anda yakin ini bakal bisa mengubah Anda, mengubah masyarakat, memberikan kebangkitan pada negeri yang kita cintai ini. Masya Allah, entah apa yang Allah berikan pada kita lagi. Terima kasih telah menonton!